Sebelumnya, Senat Amerika Serikat memblokir pemungutan suara pada paket bantuan senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 586 triliun untuk Ukraina. Namun kini sebagian besar senator sebanyak 86 anggota menyetujui paket bantuan tersebut. Adapun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada AS atas bantuannya untuk memerangi invasi Rusia yang sedang berlangsung. Dikutip dari Kompas.com, Senat AS telah mengirimkan RUU mengenai hal ini agar Presiden Joe Biden mengesahkannya menjadi undang-undang. Senat AS memberikan suara 86-11 untuk paket darurat bantuan militer ekonomi dan kemanusiaan. Adapun itu merupakan paket bantuan AS terbesar untuk Ukraina hingga saat ini. Semua dari sebelah suara tidak berasal dari Partai Republik. Dukungan bipartisan yang kuat menggarisbawahi keinginan dari anggota parlemen untuk mendukung upaya perang Ukraina tanpa mengirim pasukan AS. Biden mengatakan pengesahan RUU pengeluaran memastikan tidak akan ada jeda dalam pendanaan AS untuk Ukraina. Sementara itu, Kepala Staff Zelensky Andrei Yermak berterima kasih kepada Senat AS dan mengatakan uang itu akan membantu memastikan kekalahan Rusia. Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin telah mendesak anggota parlemen untuk bergerak cepat untuk mengirim senjata ke Kiev. Setelah Biden menandatangani RUU itu, berarti AS telah memberi bantuan lebih dari 50 miliar dolar AS ke Ukraina. Adapun paket-paket itu terbagi menjadi beberapa bantuan, seperti bantuan keamanan, persediaan peralatan AS, bantuan ekonomi, dan bantuan pengungsi Ukraina. Seperti diketahui, Perang Rusia-Ukraina telah menewaskan ribuan warga sipil dan memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!